Pemirsa berusaha membetulkan pompa air seorang wanita di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tercebur ke sumur gali sedalam 15 meter. Beruntung nyawa korban selamat usai dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Beginilah video amatir yang viral di jagad dunia maya yang direkam oleh tim pemadam dan penyelamatan kebakaran Kabupaten Bandung saat menyelamatkan seorang wanita yang tercebur ke sumur galian di Kampung Asta Raja Desa Marga Hurib Kecematan Banjaran Kabupaten Bandung. Peristiwa terceburnya Yuli, wanita berusia 26 tahun ini terjadi pada selasa malam. Mis, mis, diulurin kaki antena biar si ibu megang kaki ente tumpuannya. Itu takutnya patah, mis. Dia kan megang itu perawon. Nah, seperti itu. Sip. Peristiwa terceburnya wanita ini bermula ketika Yuli berusaha memperbaiki mesin pompa air yang tidak menyala di dalam kamar mandinya dan seketika korban tercebur ke dalam sumur sedalam 15 meter bersama mesin pompa. Korban bisa selamat dari maut lantaran memegang erat pipa paralon air dari mesin pompa. Kau? Terus. Ari! 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 Usai bertahan selama hampir satu jam, korban akhirnya mendapat pertolongan dari petugas pemadam dan penyelamatan kebakaran Kabupaten Bandung. Petugas langsung melakukan evakuasi dengan masuk langsung ke dalam sumur dan bertumpu pada tripod penyelamatan. Ternyata pada saat kita masuk ke lapangan, korban tersebut berusaha untuk memperbaiki usi pompa air dan bertegangan pada tumbuhan hayu yang sudah lakukan. Dan si kaya tersebut, akhirnya si korban terpaksa jatuhnya dari sumur, kendalaman kurang lebih sekitar 15-17 meter. Sudah kurang lebih satu jam si korban berada di dalam sumur. Akhirnya pas kita datang ke TKP, asesmen kurang lebih dari 20 menit. Si korban alhamdulillah bisa dievakuasi. Pada saat kami datang ke sana memastikan bahwa si korban dalam keadaan baik-baik saja di dalam sumur, alhamdulillah si korban bisa memberikan isyarat walaupun dengan menangukan kepala. Dan di situ kita langsung berpindah melakukan evakuasi. Setelah 10 menit proses evakuasi, korban akhirnya dapat ditarik keluar dari sumur oleh petugas. Video aksi heroik petugas Sumada menyelamatkan orang dalam keadaan selamat ini viral.